Intro Malam ini, ini adalah lanjutan dari kuliah 3 sebelumnya dan mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang karena yang terakhir itu kuliah yang ketiga itu lebih sedikit kalau tidak salah 20 menit dan ini mudah-mudahan Intro Assalamualaikum Wr Wb teman-teman mahasiswa dan para penyelitian kuliah kita malam ini, ini adalah lanjutan dari kuliah 3 sebelumnya dan mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang karena yang terakhir itu kuliah yang ketiga itu lebih sedikit kalau tidak salah 20 menit dan ini mudah-mudahan cukup 10 menit untuk memberikan contoh aplikasi riset studi yang saya ambil juga dari Yin jadi kasus yang dimukakan oleh Yin tentang salah satu model riset yang dia kemukakan dan salah satu contoh aplikasi risetnya yang saya ambil adalah bagaimana ia menggunakan apa yang kita sebut misalnya dengan metode studi kasus yang dikemukakan Robert Singh ini adalah penyelitian tentang implementasi strategis inovasi di perusahaan teknologi teman-teman sekalian jadi kalau misalnya kita mencoba untuk melakukan satu perubahan ya itu berarti sebenarnya ada perubahan bagaimana upaya untuk bisa melakukan suatu perubahan yang lebih inovatif kemudian memberikan kemajuan dan perkembangan yang lebih baik untuk satu perusahaan teman-teman sekalian di kajian strategis global universitas di Indonesia sebenarnya pembukaan program kajian strategis itu adalah bentuk inovasi dari perkembangan inovasi pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan perubahan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain setelah munculnya apa yang kita sebut dengan era informasi tersebut teman-teman sekalian sekarang juga lagi ada upaya untuk melakukan satu inovasi baru dalam bentuk misalnya pembukaan program yang sekarang rencananya adalah membuka program yang disebut dengan virtual atau katakanlah misalnya kepemimpinan virtual jadi virtual leadership ya bagaimana sekarang misalnya bentuk kepemimpinan setelah munculnya teknologi informasi itu sekarang orang bisa berkantor di mana-mana dan itu bisa berhubungan dengan berbagai macam katakanlah misalnya kegiatan di berbagai macam negara teman-teman sekalian hampir sekarang apalagi di karamaju seperti Amerika mereka sebenarnya tidak merasa begitu perlu bagaimana misalnya untuk membuat satu kantor besar pada satu negara tapi sekarang orang bisa-bisanya menjadikan kantor itu seperti kantor di luar angkasa artinya ya atau di satu tempat dan kemudian di satu tempat katakanlah misalnya di Indonesia tapi itu misalnya bisa dilakukan ya dengan manajemen dan misalnya koordinasi yang baik dengan seluruh dunia atau di seluruh dunia yang ada misalnya perusahaan industri atau misalnya perusahaan bisnis yang ada tapi kita sekarang benar-benar menggunakan apa yang kita sebut dengan era kompleksitas dan jaringan itu teman-teman sekalian dari tadi saya katakan bahwa kita akan mengambil secara ringkas tentang studi kasus yang dikembangkan oleh Yin dan ini adalah studi kasus implementasi strategi inovatif di satu perusahaan yang disebut dengan perusahaan teknologi dia hanya memberikan AIZ tidak berikan misalnya nama perusahaan itu dengan dia bilang gak mungkin ini seperti ya hanya sekadar bantuan saja dan kemudian dia katakan misalnya tujuan penelitiannya apa jadi tujuan penelitian yang dikembangkan oleh AIZ AIZ itu adalah bertujuan untuk membentuk dan memahami bagaimana perusahaan teknologi AIZ itu berhasil menerapkan strategi inovasi yang telah mengarah pada peningkatan kinerja dan daya saing di pasar global tidak teman-teman kalau sekitar katakan berhasil di pasar global ini sebenarnya memang tidak mungkin misalnya ada seorang yang bekerja dan kemudian misalnya perlu setiap bulan atau setiap minggu keliling dunia untuk bisa misalnya menemukan kata kalah kantor-kantor pusat di setiap negara itu tidak efektif dan tidak tepat karena itu sekarang misalnya ya sering sekali digunakan apa yang disebut dengan model berkantor itu secara virtual teman-teman sekalian jadi ketika tahan tadi ya upaya untuk melakukan inovasi yang mengarah pada peningkatan kinerja dan daya saing di pasar global yang berikutnya adalah desain studi kasus jadi ingat tadi sudah kita katakan bahwa begitu kita misalnya merencanakan membuat satu penelitian studi kasus harus jelas pertanyaan penelitiannya ya dan apa tujuan kita melakukan itu jadi kalau misalnya disini jelas bahwa ya pertanyaan penelitiannya itu adalah mencoba untuk misalnya melakukan perubahan ya yang sesudah dan tujuannya itu adalah bagaimana misalnya ya katakanlah teknologi AIZ atau perusahaan teknologi AIZ itu bisa melakukan misalnya ya kolaborasi yang secara global itu dengan melakukan apa yang kita sebut tadi dengan inovasi jadi bagaimana mengimplementasikan strategi inovasi dan faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keberhasilan atau kekakalan dari implementasi yang sudah ada dan bagaimana misalnya untuk ke depan menyusun suatu program baru dan kemudian inovasi itu bisa mengatasi berbagai macam masalah yang muncul setelah adanya apa yang kita sebut tadi dengan perubahan teknologi baru yang memungkinkan sekarang dunia itu satu sama lain ya tidak dibatasi oleh kondisi geografis disini dikatakan yang kedua adalah unit analisis jadi unit analisis yang digunakan oleh AIZ itu adalah perusahaan teknologi AIZ itu dengan fokus pada department research and development RID jadi research and development ya dan bagaimana misalnya ya dilakukan research dan upaya untuk bisa memperbaiki memperbaiki mengubah management inovasi sehingga akhirnya bisa perusahaan AIZ itu bisa mengembangkan diri dan tidak ya runtuh atau tidak gagal karena tidak bisa mengelakukan perubahan dan perkembangan inovasi sesuai dengan perkamaan zaman yang berikutnya adalah jenis jenis studi kasus disini dikatakan oleh ya Yin studi kasus yang dipilih adalah studi kasus deskriptif explanatoris jadi teman-teman kalau tadi pada bagian awal kita katakan bahwa ya studi kasus itu seperti dipisahkan antara deskriptif dengan explanatoris maka AIZ ini mencoba untuk melakukan satu riset yang menggabungkan antara studi deskriptif dan juga explanatoris jadi bukan hanya mendeskriptifan tetapi juga menjelaskan tentang permasalahan yang sebelumnya dan kemudian apa yang diharapkan bisa diinovasi untuk bisa mengikuti perkembangan ya baru sehingga akhirnya AIZ itu tidak tertinggal oleh perkembangan yang berikutnya adalah bagaimana cara atau strategi untuk pengumpulan data disini sebenarnya seperti kita kata-kata tadi itu pada umumnya sebenarnya pengumpulan data itu dilakukan pada setiap data-data atau riset yang kita kemuliaan pada studi kasus ya itu wawancara wawancara ini dengan melakukan wawancara mendalam dengan manajer dari riset dan development kemudian para eksekutif perusahaan dan karyawan karyawan yang terlibat dalam proses inovasi itu ingat teman-teman tentu tidak mungkin semua karyawan itu dilibatkan tapi paling tidak yang mempunyai wawasan tentang bagaimana inovasi itu bisa dilakukan dengan baik jadi wawancara kemudian yang berikutnya dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi jadi melakukan observasi karena misalnya kalau di Indonesia misalnya ada perusahaan-perusahaan itu misalnya ya tersebar di beberapa provinsi maka akhirnya dilakukan observasi ke masing-masing wilayah bagian atau misalnya kalau yang sifatnya global itu dilakukan apa yang kita selesai dengan teknik observasi ke masing-masing negara teman-teman sekalian saya pernah punya bukan saya yang punya pengalaman tapi saya pernah kebetulan tinggal sebentar di Belanda di Amsterdam kebetulan di situ di tempat atau katakan misalnya apartemen salah seorang provosor saya sering saya melakukan riset di Belanda itu kebetulan di tempat itu juga di kamar ada satu orang Indonesia yang tapi sudah lama sekali di Eropa karena orang tuanya sudah pindah ke Paris dan dia selesai esatunya juga dari Paris kemudian dia waktu itu waktu saya ke sana dia berada di Belanda dan dia itu siang malam itu hanya keluar dari kamar itu kalau hanya untuk mengambil makan dan minum dan tidak ada waktu kalaupun misalnya saya tanya misalnya mau beli kata-kala misalnya untuk keperluan-keperluan yang menulis misalnya apa segala macam dia bilang oh ada gak jauh dari sini dan dia langsung pergi dan hanya 2-3 hari setelah itu dia bilang ke saya Pak saya minta maaf saya sekarang perlu pergi ke London saya bilang itu apa dia bilang itu yang saya kerjakan selama ini karena kami masing-masing ada tim dari berbagai macam negara untuk bisa menyiapkan satu perusahaan ingat ini juga hampir dekat dengan ini dia mengatakan ada perusahaan yang besar di Eropa itu yang mau mendirikan satu pabrik tentang apa kecantikan wanita dan kemudian rupanya dia selama ini mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana kondisi Indonesia bagaimana alam Indonesia bagaimana trend wanita-wanita Indonesia dan itu akan masing-masing yang mereka berada di negara lain yaitu berkumpul di London dan kemudian setelah itu nanti mereka akan mencoba untuk bisa membuat satu katakanlah model kecantikan yang disesuaikan dengan daerah-daerah tertentu tentu tidak akan sama misalnya bagaimana kecantikan yang cenderung sesuai dengan kondisi Indonesia yang panas yang hangat sementara misalnya di tempat lain Eropa Amerika tentu juga berbeda dan tidak semua juga misalnya di Eropa dan Amerika itu punya iklim yang sama jadi teman-teman sekalian itu benar-benar satu model dari riset and development yang dilakukan oleh perusahaan yang saya katakan tadi dan itu adalah salah satu bentuk sebenarnya perusahaan yang sifatnya global jadi observasi penelitian mengamati rapat mereka rapat pada waktu-waktu tertentu kemudian mereka melakukan inovasi presentasi masing-masing hasil penelitian mereka dan kemudian setelah itu mereka menentukan misalnya apa yang akan dilakukan proyek inovasi yang dilakukan di beberapa negara teman-teman sekalian yang berikutnya adalah dokumentasi jadi dokumentasi disini adalah bagaimana misalnya hasil penelitian itu bagaimana menganalisis laporan internal tentang proyek inovasi kemudian bagaimana strategi perusahaan serta data kinerja terkait inovasi itu dan yang berikutnya adalah analisis data dan analisis data ini adalah yang dilakukan berdasarkan triangulasi triangulasi ini adalah bagaimana data-data dari wawancara observasi dan dokumen digabungkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik yang lebih menjeluruh tentang proses inovasi yang dilakukan berikut adalah melakukan perbandingan dengan teori jadi temuan-temuan dari studi kasus dibandingkan dengan teori inovasi yang ada misalnya seperti teori inovasi terbuka dan teori penelolaan kondisi yang sedang berubah yang berikutnya adalah hasil penelitian teman-teman sekalian dari hasil penelitian itu nanti akan memberikan atau menemukan satu hal ya keberhasilan untuk mengimplementasikan strategi inovasi di perusahaan teknologi XIZ tadi dan ini mendorong ya atau didorong juga oleh beberapa faktor-faktor kunci dan faktor kunci itu antara lain kemimpinan perlunya ada kemimpinan yang visioner sekarang mestinya di universitas benar-benar diperlukan kemimpinan yang visioner jadi bukan hanya melihat masalah karena ilmu pengetahuan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa mengatasi problem yang dihadapi sekarang ilmu pengetahuan itu bukan untuk misalnya seperti mengingat teori-teori yang lama kondisi yang lama mudah-mudahan hanya menjadikan teori-teori itu seperti pemahaman tentang sejarah perkembangan teori ilmu tapi bagaimana diperlukan seorang pemimpin yang visioner yang bisa juga melakukan misalnya perubahan manajemen yang memberikan kelukungan secara penuh dan juga ya bisa membantu dan memperkaya sumber daya untuk proyek inovasi teman-teman sekalian berikutnya adalah kultur organisasi yang mendukung jadi perlu sekali adanya kultur inovasi yang mendukung saya kadang-kadang merasa bahwa misalnya seperti mungkin juga terjadi di universitas lain saya kadang-kadang bersanya merasa di beberapa program atau misalnya fakultas selalu ada budaya perusahaan yang tidak begitu mendukung eksperimentan atau perkembangan yang bisa mengikuti misalnya perusahaan-perusahaan pendidikan yang lebih berkembang ya mengadukan atau melakukan inovasi dan berikutnya adalah proses evaluasi yang sistematis perlu selalu diberikan bukan arti misalnya kita sudah jalan dua tahun tidak ada sama sekali lagi evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan apakah misalnya ada ya perkembangan atau justru sebenarnya jalan di tempat atau malah mundur jadi perlu setiap era tahun-tahun tertentu ya saat-saat tertentu perusahaan-evaluasi yang dilakukan secara sistematis sehingga sistem evaluasi yang dilakukan oleh tim tadi atau misalnya oleh para pimpinan dan beberapa orang yang bertanggung jawab itu bisa menjelaskan perkembangan satu perusahaan atau satu lembaga pendidikan secara transparan dan semua itu berbasis data yang jelas teman-teman sekalian pada bagian kuliah kita pertama ini dari satu sampai empat ini bagian tahap keempat ini kita sampai pada merumuskan kesimpulan bahwa penelitian penelitian yang dilakukan melalui apa yang tadi kita sebut sebagai penelitian ya studi kasus menyimpulkan bahwa implementasi strategi inovasi yang sukses memerlukan dukungan manajerial yang kuat kultur pendukung dan proses evaluasi yang efektif kemudian adanya temuan-temuan yang memberikan bawasan praksis bagi perusahaan atau pendidikan atau misalnya pengajaran ya gimana akhirnya perusahaan-perusahaan yang berkembang kalau tadi kita berikan contohnya teknologi tapi di luar itu pun sebenarnya kalau kita sekarang mencoba mempelajari ya perubahan-perubahan yang terjadi pada dunia teknologi informasi itu secara luar biasa mempengaruhi apa yang kita alami dalam semua tingkat pendidikan dan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia dan sering sekali dikatakan sekarang universitas itu mau berubah atau justru akan hilang atau misalnya akan ditutup teman-teman sekalian ini adalah kuliah pertama kita dan kuliah tentang metode studi kasus ini sudah kita sampaikan empat tahap perkuliahan mudah-mudahan ada manfaatnya dengan menambah semangat pada adik-adik mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang sebelumnya sudah ada mudah-mudahan ada manfaat dari perkuliahan-perkuliahan yang kita lakukan dan ini hanya baru satu metode dan bagaimana menerapkan metode yang kita sebut tadi dengan studi kasus itu dalam bukan hanya kita belajar tentang teori tapi prakteknya dalam kehidupan kita di dunia akademis terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman sekalian adik-adik sekalian berhasil mencapai ya sukses yang baik selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.